Terima kasih Anda masih bersama kami dalam inspirasi Ramadan dan kembali kita lanjutkan dialog kita bersama Prof. Alwi. Prof. Alwi, Prof. kita tahu bahwa di Ramadan kali ini pandemi Corona, trendnya masih terus bertambah, ini kasus positif di Indonesia. Nah ini bagaimana caranya menekan ego masyarakat, umat muslim yang saat ini sedang menjalani Ramadan untuk tidak beribadah, berkumpul di tempat-tempat ibadah. Karena kadang-kadang banyak alasan juga muncul, ya namanya ajal itu Allah yang menentukan, tapi namanya ibadah itu tetap saja di masjid. Karena memang untuk pria atau laki-laki wajib di masjid. Nah ini menekan ego ini harusnya seperti apa Prof? Ya saya kira kita perlu memberikan pencerahan, edukasi kepada teman-teman kita, apalagi pemuka agama yang mungkin karena antusiasme tetap mau ke masjid. Kita harus tahu bahwa ibadah itu di rumah sebenarnya cukup memadai dan Allah SWT senantiasa menerima amal ibadah kita walaupun kita kerjakan di rumah. Apalagi kalau kita kerjakan di rumah, kita bisa menyelamatkan diri kita dari ketertularan dan sebagainya. Sehingga saya menghimbau kiranya kita tetap berada di rumah beribadah karena beribadah di rumah tidak kalah pentingnya dan pahalanya pun tidak kurang dibandingkan dengan kita beribadah di masjid. Ya Prof, terkait dengan tema kita hari ini gembiranya orang yang berpuasa. Memang kita dianjurkan untuk bergembira ketika menyambut Ramadan dan menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Tapi di tengah COVID seperti ini nampaknya agak sedikit biris begitu, agak susah kita beribadah dengan bergembira begitu Prof. Ini bagaimana menyiasatinya Prof agar kita tetap semangat, senang di saat menjalankan ibadah Ramadan di tengah COVID ini? Saya kira satu-satunya jalan kita kembali kepada ajaran agama kita, agama Islam bahwa kita diharapkan untuk meningkatkan kadar spiritualitas kita. khususnya pada 10 hari terakhir ini kita dianjurkan untuk memperoleh pahala yang 83 tahun atau 1000 bulan dengan kedatangan Laylatul Qadar insya Allah. Tidak ada artinya dunia ini kalau kita tidak sukses di akhirat. Maka kesempatan kita berada di rumah ini perbanyaklah ibadah, perbanyaklah doa, karena doa-doa kita pada 10 hari terakhir sangat manjur, makbul. Dan jangan dianggap bahwa kesulitan ini akan berlama-lama. Kesulitan ini pada saatnya nanti akan berlalu, badai pasti akan berlalu. Maka kita jadikan momentum kita berada di rumah ini dan dalam menghadapi pandemi ini dengan kesabaran, karena puasa pada dasarnya adalah bulan kesabaran. Prof, terkait anjuran pemerintah juga ini kan kita beberapa hari lagi akan merayakan Hari Raya Idul Fitri begitu kan. Kira-kira tanggapan atau sikap dari Prof Alwi dengan himbauan pemerintah yang melarang masyarakat untuk sholat id berjamaah di masjid atau di lapangan ini seperti apa Prof? Ya sebenarnya agama Islam sangat fleksibel, sangat bisa menerima segala keadaan yang bisa disalurkan melalui keadaan yang terpaksa itu kepada ibadah yang sama. Karena umpamanya Majlis Selamat sudah mempatuakan dan hal itu sangat benar bahwa kita bisa saja sholat id di rumah minimal 4 orang. Dan sholat id kita itu tidak kurang pahalanya dibandingkan dengan kita sholat id di masjid. Kepurangannya adalah kita belum sempat bersilaturrahim, tidak sempat berkumpul, tetapi janganlah kita menjerumuskan diri kita kepada kehancuran, kepada kebinasaan apabila hal itu bisa terjadi apabila kita melakukan sholat id umpamanya beramai-ramai. Betul orang banyak mengatakan bahwa saya sehat, saya tidak ada apa-apa, tetapi ingatlah bahwa di rumah-rumah itu masih ada keluarga yang sudah lanjut usia yang tidak bisa tidak akan rentan terhadap tertularan. Sehingga marilah kita menyayangi orang tua-tua yang ada di rumah dan jangan hanya kita egois untuk hanya melampiaskan keinginan kita untuk sholat beramai-ramai tetapi melupakan kemungkinan tertularnya orang-orang yang rentan, yaitu orang-orang yang lanjut usia. Oke Prof, terakhir wejangan dari Prof Alwi ini di tengah masyarakat menjelang labaran ini banyak yang pulang kampung atau mudik begitu banyak cara untuk mengakali bagaimana agar mereka bisa berkumpul bersama keluarga di kampung. Nah ini apa himbawan atau wejangan dari Prof Alwi ini untuk masyarakat yang berhasil dengan mudik? Saya kira tidak ada wejangan yang lebih ampuh kecuali kita menyadarkan kepada tokoh-tokoh untuk bisa menyampaikan kepada masyarakat luar bahwa larangan mudik ini bukan untuk kepentingan siapa tetapi kepentingan keluarga yang didatang. Kita bisa melihat bahaya daripada ketertularan ini. Dari itu kita harapkan bahwa masyarakat sadar bahwa ini adalah suatu cara di mana pemerintah tidak ingin masyarakatnya lebih banyak terkena penyakit ini. Atau wabah ini disebabkan karena adanya mudik, adanya anak-anak muda yang kembali tetapi tidak memperhitungkan betapa bahayanya dengan berkumpul dengan keluarga apalagi yang sudah berusia. Baik Prof Alwi terima kasih banyak sudah berpartisipasi atau bergabung bersama kami di Inspirasi Ramadhan. Terima kasih untuk kejangannya Prof Alwi. Tetap menjaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami lewat email di news.berita.satu.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, dan Youtube. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap di rumah saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.